Oke, what's up everybody? Omisuna here. Dan di video sebelumnya kita baru belajar bagaimana caranya menambahkan sebuah codingan yang ada di blog.php ini. Jadi ini adalah sebuah model yang bisa kalian gunakan untuk memanggil data juga dan kita juga bisa mengisi data di bagian seksion di judul Slug, Restribution, My Category di sini. Oke. So now, jadi kita hari ini akan memproses data-data ini memproses data-data inputan itu di bagian controllers-nya. Jadi kalian bisa control shift N jadi kalian bisa langsung ke bagian controller di bagian controller ini sebenarnya banyak banget ada fungsi-fungsi ya jadi kalian literally sebenarnya kalian bekerja di sini sih kalau misalnya kalian perlu apa-apa misalnya kalian perlu edit atau show atau store atau segala macam ini di bagian controller-nya di sini semua proses itu ada. Jadi kalau misalnya kalian mau kalau misalnya kalian bingung di mana tepatnya kalian bisa cek di bagian HTTP di sini terus ada controllers di sini dia block controller dari PHP kayak gitu. Jadi kita hilangin dulu untuk sementara. Oke. Kalau untuk index jadi setiap jadi setiap bagian ini muncul karena kita menggunakan resource ya jadi kalau misalnya kalian cek di bagian CMD kalian itu di sini ada PHP artisan mic model block MCR jadi di bagian ini ada migration controller controller-nya bersifat resource MCR di sini. Kayak gitu. Oke. so now jadi kita akan bikin apa namanya fungsi di sini ini adalah bagian index di mana kita akan menampilkan data di bagian data block untuk menampilkan data jadi kita hanya block order by get di sini terus kita akan return view blocks dot index koma compact blocks lebih seperti itu. Oke. Jadi di bagian oke. Jadi di bagian sini di bagian sini ini kita akan bikin variable namanya blocks jadi sebenarnya kalian bebas sih sebenarnya kalian bisa index block juga bisa index block atau segala macemnya jadi aku hari ini bisa pakai blocks jadi ini variable variable bebas variable bebas yang menunjukkan bahwa nanti di bagian HTML nanti itu kita akan kita akan panggil ini ya bagian block di sini. Nah di bagian block di bagian sama dengan ini adalah block block ini kita ambil di bagi kita import di models by the way jadi jangan lupa kalian import juga app models sama block di sini yang kita udah buat tadi sebelumnya terus kita akan perintah dia untuk order by order by itu dia akan menampilkan daftar menampilkan daftar dari ID menampilkan dari ID bagian dari ID jadi kalau misalnya kalian bingung di sini ada bagian ID bagian ID ini dia akan menunjukkan nomor nomor urutan gitu nomor urutan terus dia akan mengurutkan dengan dash candidate jadi maksudnya dash candidate itu dia mengurutkan dari yang baru dari yang baru banget sampai yang lama banget gitu terus kita akan perintahkan dia untuk mengambil semua datanya itu dan ambil data itu gitu ambil data itu terus kita akan return view return kita akan kembali ke view jadi kalau misalnya user mencet index kalau misalnya mencet index itu dia akan return view menampilkan blocks.index nanti kita akan nanti kita akan bahas di next video selanjutnya kenapa aku bisa bisa bilang blocks.index terus kita akan koma compact variable name nya adalah blocks jadi jadi variable name ini kita bisa panggil di sini biar nanti apa namanya biar datanya itu bisa tampil di bagian index gitu so now di bagian publik pasal create ini next nya kita akan bikin hanya hanya menampilkan data nya hanya menampilkan apa namanya interface saja interface dari session dari UI session dari bukan dari session dari UI session dari create nya nanti session dari kita bikin datanya nanti jadi kita hanya return view saja return view blocks dot create itu saja itu saja untuk datanya return view saja terus kita akan ke store oke ini agak cukup rumit ini cukup sederhana sebenarnya tapi akan dijelaskan secara rumit jadi di bagian sini itu kita harus bikin yang namanya variable dulu jadi kita akan panggil variable itu create blocks misalnya abis itu sama dengan request request jadi kita jangan lupa untuk array nah oke jadi aku akan jelaskan nanti ya judul terus harusnya sih dari sini kalian udah ngerti jadi aku nanti aku akan jelaskan setiap codingannya ya setiap perintah-perintahnya jadi kalian bisa ngerti nanti oke jadi di bagian sini jadi pertama yang harus yang kalian harus lakukan itu adalah kalian membuat variable dulu variable dulu itu variable ini itu variable variable ini kalian bebas bebas namanya apa aja sama dengan request validate jadi di bagian request ini permintaan bagian request ini ada yang namanya fungsi validate yang memvalidasi apakah data tersebut itu apakah data tersebut itu memenuhi aturan memenuhi aturan dari memenuhi aturan dari yang diperintahkan ini makanya kita bikin yang namanya array karena ada banyak data yang kita bakal minta satu-satunya adalah judul satu-satunya adalah judul slug deskripsi sama kategori nah jadi disini kita pakai yang jadi disini judul di judul ini kita pakai kurang kurang lebih dari sama dengan require require itu artinya diperlukan dan maksimal untuk data yang di data yang di store itu adalah 255 kata 255 kata maksimalnya min-nya bisa min-nya kalian bisa pakai boleh pakai opsi min boleh juga min eh salah min 255 min-nya min-nya misalnya 50 jadi setiap datanya yang harus di store itu minimal ada 50 kata dan maksimalnya adalah 255 kata kayak gitu jadi untuk sekarang kita gak pakai min dislug sama deskripsi sama kategori ini kita aku hanya tambahin yang namanya require saja jadi slug ini juga akan unique banget nanti slug ini deskripsi sama kategori ini kita kategori ini kita tidak perlu banyak apa kita kasih tidak terbatas tidak terbatas tentunya jadi hanya require saja terus kalau misalnya sudah selesai kalau misalnya kita sudah selesai di apa namanya sudah diselesai di validasi otomatis block ini otomatis kita akan memanggil yang namanya block lagi yang dimana block ini di model kita model kita tadi yang di bagian index tentunya kita akan di bagian model ini ada perintah yang namanya create jadi create ini dia akan membuat sebuah data yang tadi sudah di validasi itu ke bagian itu ke bagian variable yang kita buat yang namanya create blocks tadi ini jadi kita panggil yang namanya create blocks create blocks terus kalau misalnya sudah kalau misalnya datanya sudah ke store kalau datanya sudah fix ke store dia akan langsung ke bagian return redirect return redirect blocks.index nah nanti untuk bagian di bagian templating itu nanti ada di next video tentunya ya return redirect to blocks.index gitu oke so untuk sekarang kita bakal untuk sekarang di bagian show ini di bagian show ini kita perlu kita hanya perlu menampilkan data saja data individu data individual saja jadi kita hanya menampilkan return view blocks.show compact block oke jadi di bagian return view ini kita hanya menampilkan sebuah data saja yang di bagian blocks.show ini jadi kan user itu biasanya kalau misalnya mau menampilin mau misalnya melihat data itu dia hanya melihat satu data saja dia akan otomatis langsung lompat ke bagian sesi show nya terus kita akan compact compact ini dia berguna untuk menampilkan untuk menampilkan datanya untuk menampilkan datanya dari mana nih datanya yang mana datanya di block itu tadi di bagian model ini gitu hanya satu individu saja kalau di bagian edit juga sama bagian edit juga sama kita hanya menampilkan kita hanya menyampilkan bagian edit saja ini bagian hampir sama dengan bagian show namun kita akan kita akan ubah di bagian show itu menjadi edit untuk di bagian update ini hampir sama dengan kodingan yang ada di bagian store jadi kita hanya copy paste saja copy paste copy terus kita paste bawa ke sini kita akan rapikan sebentar oke jadi bagian sini terus kita akan ubah ini bagian ubah apa namanya variablenya ke bagian edit blocks sekali lagi kalian boleh kalian boleh bebas kalian boleh apa namanya mengubah apapun mengubah variablenya terserah kalian tapi yang jelas itu yang penting bisa terbaca saja misalnya edit kita akan disini juga panggil edit blocks jadi disini jadi di bagian blocks.create ini sebenarnya kesalah sebenarnya jadi kita harus apa namanya membuat sebuah variable yang dimana block ini block update nah oke jadi di bagian variable block ini kita akan harus mengupdate dia jadi ada fitur jadi ada perintah yang dimana ada yang salah satunya itu adalah update di bagian variablenya itu kita update kita update edit blocks ini hampir sama sebenarnya hampir sama prosesnya dengan apa namanya dengan store cuman dia hanya mengubah di bagian update-nya saja jadi kalau misalnya kita kalau misalnya kita kalau misalnya kita block.create 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 ini dia bakal membuat dia akan membuat data itu menjadi double walaupun walaupun memang datanya itu cuman kalian ubah itu bagian bagian judulnya misalnya judul 1 terus kalian ubah jadi judul 2 jadi dia akan otomatis dia akan ke store ke bagian jadi otomatis block 2 itu dia akan menambah satu data lagi menjadi baru lagi gitu jadi kita gak mau kayak gitu jadi kita perlu yang namanya block.create jadi kalau seperti itu oke eh bener gak sih oke so edit blocks sims error here eh udah edit blocks eh kok block.create 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 jadi kalau lebih seperti itu oke so untuk yang di destroy itu tadi itu itu yang yang tadi arusnya sih yang tadi sih jadi kita block.create saja jadi kalau lebih seperti itu oke jadi kita akan return view return view blocks.index nah begitu saja oke jadi untuk di bagian destroy ini sebenarnya destroy ini sebenarnya apa namanya proses untuk mendelete sebuah data jadi yang dimana jadi dimana di variable block ini kita bisa pakai yang namanya block.delete saja untuk satu data saja ya untuk satu data kalau misalnya untuk semua data itu masih belum kita pelajari jadi nextnya mungkin kita bisa bakal bikin apa namanya delete to all gitu oke untuk sekarang jadi seperti itu untuk bagian block controller-nya memang cukup sederhana dan tapi rumit tapi rumit gitu kurang lebih ya oke so untuk bagian block controller ini kurang lebih seperti itu bagian store mungkin yang bagian di bagian store sama bagian update itu yang sebenarnya lebih kompleks ya lebih agak kompleks karena dia memang perlu yang namanya validasi dia memang validasi disini jadi memang emang aturan untuk di web development itu memang di bagian lebih baik apa namanya kalau misalnya mau bikin project block atau segala macam validasinya itu harusnya di bagian backend-nya aja langsung gitu supaya nanti ke depannya supaya tidak ada apa namanya supaya nanti dia kena ddos kena hacking segala macam jadi kurang lebih seperti itu oke so thank you guys so much untuk kalian semua yang udah nontonin video ini video part dari bagian block controller PHP ini and thank you guys so much untuk kalian semua yang udah nonton video ini terima kasih banyak banget untuk kalian semua yang udah nontonin video ini dan ngikutin tutorial ini walaupun gak jelas by the way so thank you guys so much untuk kalian semua yang udah nonton and see you guys in the next episode bye-bye